Ngerobos lampu merah di perempatan Arion Romangun, mobil dari Arakulo Gadung menuju ke jalan Pramuka Nabrak Motor, motornya masih ngeletak, mobil dinas Polri. Viral video di media sosial merekam mobil Fortuner hitam berplat nomor dinas Polri 31100 yang dilaporkan turut menabrak pengendara motor, di jalan sekitar wilayah Jakarta Timur. Dikutip dari unggahan akun TikTok Yudachanyago0813, menyebut kecelakaan yang melibatkan mobil Fortuner tersebut terjadi usai mobil dilaporkan menerobos lampu merah. Terobos lampu merah di perempatan Arion, Rawa Mangun, mobil dari arah Pulau Gadung, menuju Pramuka Nabrak pemotor. Motornya masih ngeletak, kata seorang dalam video unggahan tersebut. Kasat lantas Polres Jakarta Timur AKBP Edi Surasa membenarkan bahwa kecelakaan sebagaimana dilaporkan dalam video tersebut, terjadi sekitar pukul 17 WIB pada Senin 6 Februari kemarin. Betul, kejadiannya kemarin jam 17 WIB, kayak Edi saat dikonfirmasi, selasa 7 Februari. Edi menjelaskan, jika mobil Fortuner dengan nopol dinas Polri buka. Masuk ke jalur busway. Namun pelanggaran terjadi saat mobil menerobos lampu merah, sehingga menabrak pemotor yang melintas. Nggak, bukan jalur busway, dia ngambil jalur tengah, dari arah timur ke barat pas di trafik klik, lampu merah, Rawa Mangun itu dia menerobos, saat menerobos itulah motor jalan dan menabrak di situ, ujarnya. Kendati demikian, Edi memastikan jika kasus ini tengah diproses secara musyawarah dengan mempertemukan pengendara mobil Fortuner dinas Polri dan korban pengendara motor. Terima kasih telah menonton!